Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya, oke? Seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading asmara untuk jodoh kalian, jodoh Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk peride dari tanggal 20 Februari sampai dengan 26 Februari 2023, oke? Reading kali ini akan difokuskan ke dalam segi asmara untuk single dan couple, jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya? Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke, sorry kartunya jatuh. Oke, Scorpio sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Lovers, terus Queen of Cups. Oke, 4 cawan, 2 cawan, King of Pentacles, Ace of Swords, 6 koin, The Hermit, dan temamu minggu ini kartunya 9 pedang. Oke, Scorpio. Oke, by the way di bawahnya ada kartu 4 pedang nih. Oke, jadi ceritanya Scorpio, beberapa dari kalian minggu ini memang lagi butuh waktu untuk istirahat, ya? 4 pedang. Jadi bagi kamu yang lagi terluka, hatinya akhir-akhir ini coba gunakan waktu sejenak untuk istirahat, ya? Untuk healing sejenak, untuk menenangkan dirimu masing-masing sebelum mencintai seseorang, ya? Jadi bagi kamu yang lagi punya masalah cinta, coba gunakan waktu untuk istirahat minggu ini, ya? Gak usah buru-buru ketika mencintai seseorang. Intinya seperti itu. Bagi yang lain, dengan kartu 4 pedang, aku lihat minggu ini kan tuh lagi butuh waktu juga, yang agak lama, agak panjang untuk berpikir sebelum bisa mengambil keputusan yang tepat dalam hubungan cinta, ya? Dan lihat di bawahnya kartu 9 tongkat. Jadi intinya kan tuh lagi butuh waktu, yang agak lama untuk berpikir sebelum bisa menentukan langkah berikutnya. Mengenai apa? Mengenai hubungan yang sedang kamu perjuangkan selama ini, 9 tongkat, ya? Jadi bagi kamu yang lagi ingin mengambil keputusan asmara, usahakan jangan buru-buru. Pertimbangkan panjang lebar semuanya sebelum menentukan langkah yang tepat untuk minggu ini, Scorpio, ya? Oke, di bawahnya kartu The Star dan 5 tongkat. Jadi mungkin ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aquarius, ya? Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini ada dilema cinta yang baru saja terjadi, Scorpio. 5 tongkat. Bisa juga artinya mungkin ada yang pernah mengalami persaingan dalam hubungan cinta selama ini. Bahkan mungkin ada sebuah konflik, ya? Konflik, argumen, perbedaan pendapat yang baru saja terjadi belakangan ini, Scorpio. Dan semuanya itu telah menguras energimu. Otomatis di sini kan itu lagi butuh waktu untuk healing, ya? The Star. Kartu ini melambangkan energi penyembuhan. Jadi intinya kan itu lagi butuh waktu untuk healing, untuk menenangkan hati dan pikiranmu, perasaanmu, sebelum bergerak maju ke depan. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada sebuah dilema cinta, ataupun perbedaan pendapat yang telah terjadi di antara kalian berdua, ya? Ini sudah kamu alami, Scorpio, belakangan ini, ya? Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 4 pedang. Aku lihat minggu ini kan itu lagi butuh waktu untuk istirahat sejenak, ya? Untuk menenangkan hati dan pikiranmu. Bagi yang lain, mungkin kan itu juga lagi butuh waktu yang lumayan lama untuk berpikir sebelum bisa menentukan langkah berikutnya, ya? Dalam hubungan cinta. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya 9 pedang, 9 of Swords. Ya, jadi secara umum bisa dikatakan, sebagian besar dari kalian minggu ini memang agak sedikit khawatir, ya? Terlalu gelisah banget hatinya, ya? Terlalu overthinking dalam hubungan cinta. Ini berlaku untuk single dan couple. Jadi ada perasaan khawatir berlebihan, mikirnya itu suka berlebihan banget, kadang-kadang suka membuat asumsi negatif sendiri terhadap seseorang. Ya, jadi usahakan lebih tenang, Scorpio. Tenangkan hati dan pikiranmu, ya? Perlu untuk lebih healing sejenak, 4 pedang tadi, gunakan waktu untuk istirahat bagi kamu yang lagi punya masalah cinta belakangan ini, ya? Sementara bagian lain, sepertinya di sini kan itu lagi mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan apakah hubungan tersebut bisa berlanjut apa enggak? Bisa dipertahankan apa enggak? Bagian yang lagi single juga sama, mungkin lagi khawatir, ya? Ketika ingin mendekati seseorang. Mungkin itu lagi khawatir apakah usahamu itu bisa berhasil apa enggak ketika dilakukan gitu, ya? Jadi usahakan untuk selalu berpikir yang positif, ya? Oke, sekarang kita lanjut. Jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu, ya? Yang pertama ada kartu The Lovers, Queen of Cups, King of Pentecost, dan Ace of Swords. Jadi mungkin ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio Cancer, Taurus Virgo Capricorn, atau dengan bintang Gemini, ya? Oke, jadi ceritanya di awal minggu, beberapa dari kamu akan menghadapi sebuah pilihan dan keputusan yang cukup penting, nih, dalam hubungan cinta, The Lovers. Jadi tentukan dengan sebaik mungkin, sortir kembali semua pilihan yang tersedia. Ya, dipilih-pilih dulu Scorpio, dipertimbangkan panjang lebar tadi, empat pedang, ya? Nah, agar apa? Agar tidak salah langkah. Soalnya memang ada sebuah pertimbangan keputusan yang perlu kamu tentukan di awal minggu, sambil menggunakan intuisimu kali ini, Queen of Cups. Intuisimu itu lagi bagus banget, ya? Silahkan gunakan intuisimu ketika ingin mempertimbangkan, memilih sebuah keputusan di awal minggu. Akan tetapi ingat, tema utamamu kartunya sembilan pedang, jadi ada perasaan overthinking di sini, pikiran overthinking ketika memikirkan hubungan tersebut, ya? Mungkin agak sedikit khawatir ketika ingin menentukan pilihan yang tepat. Di awal minggu nanti, ya? Oke, di bawahnya ada kartu Ace of Swords dan King of Pentacles. Jadi, ceritanya di awal minggu memang kalian itu akan menggunakan kejernihan pikiran kali ini, Ace of Swords. Ya, jadi pikiran itu sebenarnya lagi jelas banget, lagi terang gitu ya, bisa melihat dan berpikir dengan terang, dengan jelas mengenai kelanjutan hubungan yang ingin kamu jalani ke depannya, ya? Sambil apa? Sambil mempergunakan ketenangan pikiran, King of Pentacles. Jadi, gunakan kestabilan pikiranmu, kalian itu lagi butuh hubungan tenang, Scorpio, di awal minggu. Ya, King of Pentacles, kalian itu lagi mencari kestabilan. Lagi butuh hubungannya tenang, terkendali, tanpa ada keributan sama sekali. Bahkan di sini kalian itu lagi berusaha untuk menghindari konflik sebisa mungkin di awal minggu nantinya, ya? Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu 4 cawan, 2 cawan, 6 koin, dan The Hermit, ya? Oke, jadi ceritanya di akhir minggu ada perasaan nggak terima ataupun kurang puas dalam hubungan cinta mengenai hubungan yang sedang kamu jalani selama ini, 2 cawan, ya? Mungkin ketidakpuasan tersebut sudah terjadi akhir-akhir ini, ya? Dan masih berlanjut energinya ke akhir minggu, Scorpio. Jadi, mungkin ada suatu hal yang dia katakan, yang dia lakukan selama ini, yang membuat dirimu itu kurang terima. 4 cawan, ya? Kurang terima, nggak puas mengenai hubungan yang sedang kamu jalani selama ini. Jadi, perlu untuk istirahat, 4 pedang, bagi kamu yang lagi punya masalah cinta, akhir-akhir ini, ya? Silahkan gunakan waktu untuk hilang sejenak, istirahat, ya? Bagi yang lain, mungkin di sini kan itu lu lagi butuh waktu yang cukup lama juga untuk memikirkan langkah berikutnya tadi, 4 pedang, ya? Dan semuanya itu masih membuat dirimu kepikiran terus, Scorpio. 9 pedang sebagai tema utama, ya? Oke, di bawahnya ada kartu The Hermit, nih? Jadi, gunakan waktu untuk meninjau kembali semuanya. Kartu ini melambahkan analisa mendalam. Jadi, pikirkan lebih dalam, analisa lebih dalam, sumber masalah cintamu itu datangnya dari mana, alasannya seperti apa, ya? Solusi apa yang perlu diambil, dan lain-lain. Dan di sini kan itu lagi, sebenarnya lagi mencari perhatian Scorpio di akhir minggu, 6 koin. Ya, lagi butuh banget perhatian dan kasih sayang dari seseorang. Ya, di sini kan itu lagi butuh perhatian dari pasangan, ya? Lagi meminta dia untuk menemani kamu, dan sebagainya. Ya, jadi ada sebuah perhatian yang sedang kamu butuhkan di akhir minggu. Sementara bagian lain memang ada bentuk ketidakpuasan yang masih kamu rasakan di sini, ya? Jadi, apapun itu, teman-teman, usahakan untuk selalu berpikir yang positif, ya, untuk minggu ini. Oke, teman-teman, kayak sekitar dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.